Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya ya Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat, para sobat subscriber, para sobat youtuber Dan para sobat viewer ya Jumpa lagi dengan OCI Electro Service Ya Oke pada kesempatan kali ini kita Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat Nikmat panjang umur ya Selalu mendapat Semoga kita selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT Amin Oke langsung saja kita akan mencoba Mencoba memperbaiki Belajar memperbaiki sebuah Disini ada sebuah kipas angin merek Cosmos Dengan model serinya Ya serinya Apa nih Mode mereknya World Fun 16 In ya Cosmos mereknya Ya seperti ini Jadi ini Kasusnya tidak muter ya Jadi bagaimana cara mendeteksi Kerusakan sebuah kipas angin ya Baik secara Menggunakan alat Ataupun tidak menggunakan alat ya Jika kita tidak mempilih alat ya Bapak secara awam Ya pertama Kita Kita mendeteksi melalui Apa Gejala yang ditimbulkan oleh kipas angin ya Jadi pertamanya begini Pertama kita colokan Ya Untuk secara awam ya Secara orang awam tanpa alat Kita colokan Kalau belum di on kan dia tidak ada getaran Atau tidak ada Apa Dengung atau apa ya sama sekali ya Kita on kan Nah kita rasakan responnya ya Kita on kan Apa Kita ke speed 1 Oke speed 1 Kita rasakan nih Nah tapi ini tidak muter ya Speed Tapi dirasakan ada getaran Berarti Kalau ada sedikit getaran Jika perlu kita bantu tuh Ada terasa getaran ya Artinya listrik masuk ya Pada speed 1 Kita coba speed 2 Sama ya Tidak mau muter juga Enggak Ini lancar ya Ini lancar Speed 3 juga sama Oke Kita puter ke speed 3 Ya Tuh Ada getaran tapi tidak muter ya Kita cabut dulu Kita cek ini Apakah di oblak Ke atas ke bawah Ya Bukan maju mundur ya Tapi atas ke samping kiri ya Di oblak apa tidak Ini tidak oblak ya Terus tidak seret juga lancar Kalau Kalau di ininya Apa namanya Asnya ini lancar Dan tidak oblak Ada dua kemungkinan Yang pertama Kapasitor sudah lemah Yang kedua Jalur kapasitor ya Ya Karena Dilihat Dirasakan pada saat dicolokan Di on Ini ada getaran Artinya Listrik masuk ya Kalau seandainya Di on Ya pakai speed Tapi tidak ada geretaran Atau tidak ada Repun sama sekali Kemungkinan Fius yang putus ya Tapi dari Kalau dipasangin ini Dari gejala tadi Berarti Kemungkinan Antara Kapasitor yang lemah Atau jalur kapasitornya Sendiri yang putus ya Kita coba cek Buktikan ya Kalau ini tidak putus ya Kita pakai alat Ya Ini posisi di speed ya Kita cek Nah terkoneksi ya Hidup ya Nah kemudian Speed berikutnya Speed 1 Connect juga ya Speed berikutnya Nah connect juga ya Jadi 3 speednya connect Kemungkinan adalah Masalah di kapasitor Ya Seperti itu Jadi Nanti kita akan cek Cara Cara mengecek kapasitornya Kalau punya alat Pakai Pakai Kapasitor meter ya Kalau punya alat Kalau tidak punya alat Kita coba langsung ganti Seperti itu caranya Ya Kalau tidak Diganti Sudah tidak Muter juga Berarti Jalur kapasitornya Yang bermasalah Seperti itu Oke kita akan langsung Bongkar ya Apakah ini bisa diperbaiki Kita sakit Pembongkarannya Oke sobat Dynamo sudah kita Bongkar ya Casingnya Sudah kita lepas Nah Nah untuk Cara berikutnya Jika kita tidak Mempunyai alat tester Ya Umpamanya tidak Mempunyai alat tester Kita tinggal Langsung Ganti Kapasitor ini Ya Kalau tidak Mempunyai tester Langsung Kita ganti Saja Kita coba Dengan yang baru Nanti Bagaimana Hasilnya Kalau misalkan Dia Muter Berarti Masalah di Kapasitor Kalau Seandainya Masih tidak Muter Kemungkinan Di Jalurnya Tapi Kalau kita Mempunyai alat Kita Langsung Kita cek Untuk Memastikan Apakah jalurnya Sebelum Dipotong Jadi Kita Pastikan Kalau jalurnya Terkoneksi Artinya Kemungkinan Kapasitornya Kalau Misalkan Tidak Terkoneksi Berarti Jalur Kapasitor Putus Kita Akan Coba Cek Dasa Cek Dulu Sebelum Kita Menggantinya Kita Kupas Sedikit Untuk Mendeteksi Apakah Jalurnya Putus Atau Tidak Seperti Itu Kita Akan Cek Antara Jalur Dua Kabel Jalur Ini Disini Lihat Di tester Apakah Hidup Oke Gerak Kita Coba Cek Gerak Sedikit Ya Kemungkinan Jalurnya Sedikit Kemungkinan Jalur Jalur Kapasitor Yang Agak Kutus Ya Nih Gerak Sedikit Kemungkinan Jalur Kapasitor Jalur Jalur Kapasitor Jadi Bagaimana Caranya Mengatasi Ini Kita Akan Tetap Bongkar Atau Jadi Nanti Kita Akan Ambil Jalur Kapasitor Yang putus Tadi Yang Selain Terkoneksi Dengan Colokan Tadi Karena Ada Salah Satu Terkoneksi Dengan Colokan Satunya Lagi Putus Ini Yang Sebelahnya Kita Akan Jumper Ke Sepid Tapi Sepid Nanti Dipotong Dari Sini Kita Bongkar Disini Kita Bongkar Kita Akan Menjemper Menjemper Jadi Yang Speed Terendah Speed Paling Pelan Kita Putuskan Kabel Ini Kabel Yang Pelan Yang Biru Kalau Tipin Kita Putuskan Dari Yang Jalur Ke Kipas Yang Jalur Ke Bidinamo Maksudnya Yang Speed Paling Rendah Atau Disini Mabiru Yang Paling Rendah Yang Paling Pelan Atau Speed Satu Kita Putuskan Kemudian Kita Jamper Oke Kita Menggunakan Jamper Siapkan Kabel Kabel Sepanjang Disini Kita Masukin Nanti Kesini Kita Masukin Ikutin Kabel Yang Sudah Ada Jalurnya Seperti Ini Kita Masukin Tujuannya Kita Akan Menjemper Kabel Sepedi Ini Ke Kapasitor Ya Kita Langsung Sambungkan Saja Kita Sambungkan 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 Seperti Ini Kemudian Yang Disini Ujungnya Sini Ya Ujungnya Ujung Yang Ini Kita Sambungkan Ke Salah Satu Kabel Kapasitor Ya Tapi Jangan Yang Terkoneksi Dengan Kabel Ini Kabel Colokan Kan Salah Satunya Ada Yang Terkoneksi Dengan Kabel Colokan Jadi Kita Cek Yang Nol Yang Mana Kita Pakai Buzzer Oke Yang Nol Kita Cari Yang Bunyitit Itu Berarti Jangan Disambung Disini Kita Akan Jadi Colokan Satu Yang Tadi Terkenalki Dulu Satunya Oke Kita Cari Yang Terkoneksi Kabel Dulu Ya Nah Ini Terkoneksi Ya Nih Yang Terkoneksi Adalah Yang Ini Tuh Ya Nah Yang Ini Yang Terkoneksi Ke Kabel Colokan Berarti Kita Putus Yang Ini Ya Yang Sebelahnya Yang Tanpa Koneksi Yang Tidak Terkoneksi Ya Yang Putus Jalur Itu Nah Kita Ambil Kapasitor Ya Nah Kaki Di Kapasitor Jangan Yang Ini Ya Karena Ini Sudah Putus Sudah Putus Ya Nah Ini Sudah Putus Jadi Kabel Tadi Kabel Kuning Kita Sambungkan Ke Satu Kakinya Nah Nah Disini Seperti Ini Ya Karena Ini Terputus Ya Oke Seperti Itu Ya Kita 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 Coba Oke Subset Ini Ya Baik Setelah Kita Jumper Dari Kabel Speed Speed Nomor Satu Ke Satu Kapasitor Ke Kaki Kapasitor Ya Kita Akan Coba Kita Kasih Tanda Dulu Supaya Ketahuannya Muternya Ya Seperti Ini Sementara Ini Speed Terendah Kita Jumper Ke Kapasitor Yang Yang Putus Tadi Ya Galurnya Seperti Ini Kita Coba Colokan Perhatikan Kita Colokan Bismillahirrahmanirrahim 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 Hai meeting setiganya ya jadi kita ini hanya menggunakan dua speed ya berarti ya speed dua sama speed tiga ya oke cukup kenceng ya tapi kita akan coba pasang ya Hai kemudian cara seperti ini ya di caranya saya ulangi ya jadi karena eh kapasitornya ini apa jalur kapasitor yang putus sebelah ya jalur yang di apa namanya yang putus sebelah jadi yang yang satu yang ke listrik ya langsung ke AC langsung ke colokan terkoneksi yang ini yang kita putus ya jadi kita jemper dari kabel ini ke dah dari kapasitor ke speed nomor satu ya sepi nomor satu speed rendah ya jadi hanya menggunakan dua speed ya antara speed dua sama speed tiga di sini ya di speed nanti speed tiganya speed apa speed satunya kita koneksi aja ke nomor dua ya disambungin ya biar tetap berfungsi seolah-olah ya seperti itu oke nanti kita akan coba pasang ya bisa dipahami ya jalurnya seperti ini ya ngambilnya jalur kapasitor sebelah jadi yang ini tidak dipasang ya sebelahnya diputus ya jalur yang emang sudah terputus kita lepas kita putuskan sambung ke speed nomor satu ya jadikan ini buat kapasitor jadi sebetulnya ini bisa tinggal di kapasitor taruh di dalamnya ini disambung ke sini ya sini bisa sebenarnya sebetulnya bisa ya oke seperti itu nanti kita akan bungkus seperti apa apakah akan kuat setelah menggunakan baling-baling ya kita skip dulu oke sobat ya kita akan coba cek pakai baling-baling ya apakah bisa muter ya ya kita pakai speed ya langsung kita colokkan saja ya sebelumnya oke enggak muter ya ya oke sudah bisa muter ya cuma hanya sepeda muter disini cuma dua speed ya karena speed satu itu dipakai buat kapasitor ya seperti itu ya seperti itu jadi jemper dari kapasitor sebelah ini ke speed ke speed nomor satu ya kabelnya nih yang biru oke seperti itu dan ini ya hanya sekedar muter ya kalau untuk kekuatan saya juga kita belum tahu ya kekuatan kawetannya yang jelas ini emang masalah di kap di apa kumparan ya jalur yang putus daripada tidak terpakai ya kita coba pakai manfaatkan dulu yang penting bisa muter ya eh demikian tutorial eh perbaikan kipas angin yang jalur kapasitornya putus ya jika bermanfaat jika bermanfaat silakan subscribe-nya jangan lupa yang kemudian tekan loncengnya supaya ada pemberitahuan saat OJ elektroservice memberikan tutorial seputar elektronika kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh